Intro Guys, di video hari ini aku mau bahas tentang cara cari apartemen di Jerman Kalau kalian mau sekolah ke Jerman atau kalau kalian mau pindah ke Jerman Kalian pasti tahu bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan visa Jerman Adalah untuk memiliki tempat tinggal di sini atau memiliki alamat waktu kamu tinggal di sini Di video ini aku mau memberikan kalian informasi tentang di mana sih website atau tempat yang kamu bisa mencari apartemen di Jerman Website pertama ini adalah dua website yang mereka lumayan sama persis Tapi dua website ini sangat terkenal untuk orang-orang yang sedang mencari apartemen di Jerman Website pertama namanya immobiliensk24.de dan website yang kedua namanya immobiliensk24.de Seperti yang aku sudah bilang, dua website ini lumayan mirip di mana ini adalah website Kamu bisa mencari apartemen di Jerman yang sedang disewakan atau dijual Buka website browser kamu dan kamu ke website namanya immobiliensk24.de seperti kamu lihat Oke, dan sekarang kamu ini sudah di dalam webpage-nya Kamu bisa bikin account kalau kamu mau dan ini aku rekomendasikan untuk bikin account kalau memang kamu serius untuk cari apartemen Tapi karena aku lagi nggak cari apartemen aku nggak usah login tapi kalian tetap bisa melihat informasi yang kurang lebih sama Jadi ini di tempat website pertamanya kamu bisa lihat disini kamu bisa cari apartemen untuk kamu sewa atau kamu beli Jadi di contoh ini aku akan pilih untuk sewa kemudian kamu akan memilih kota di mana yang kamu akan mau tinggal Jadi jawab semuanya kamu klik ini Seperti kamu lihat ada 260 apartemen yang cocok dengan kategori kamu dan disini kamu bisa lihat semua apartemen yang ada Kamu bisa scroll ke bawah dan kamu bisa lihat macam-macam ada banyak Kita klik ini sebagai salah satu contoh kamu akan masuk ke daerah atau ke area apartemennya sendiri Kamu bisa lihat foto-foto disini foto dari apartemennya dan tentunya informasi penting dari apartemennya Jadi itu adalah immobiliensk24.de dan ini adalah website yang paling terkenal kalau orang-orang untuk mencari apartemen di Jerman Waktu aku mau mencari apartemen di Jerman atau waktu aku mau pindah dari kota satu ke kota satu lainnya Aku menggunakan website ini dan website-nya bagus, gampang digunakan Dan karena mereka ini paling terkenal banyak banget apartemen baru yang mereka upload setiap harinya Yang kedua aku mau omongin adalah ebayklineinskige.de Mungkin kamu tahu ebay ini adalah tempat online untuk orang jual-jual barang Tapi kalau di Jerman, aku nggak tahu mungkin ada di negara lain juga Tapi aku baru ketemu pertama kali di Jerman, mereka juga punya website yang namanya ebayklineinskige.de Website ini adalah website untuk orang menjual barang tapi hanya barang yang second hand Jadi website ini terkenal untuk menjual barang second hand Tetapi aku sekitar tahun lalu aku iseng-iseng nyari apartemen di situ dan ternyata mereka juga banyak menawarkan apartemen di situ Dan ini aku lumayan kaget karena kalau aku cerita ke orang-orang di kantor bahwa aku menemukan dua apartemenku lewat website ini Mereka sangat kaget karena mereka juga nggak pernah tahu kalau ebayklineinskige menawarkan apartemen Jadi itu adalah cerita backgroundnya dan aku merekomendasikan website ini Karena seperti aku bilang tadi, Immobilien Scout dan Immobilien, mereka ini website yang sudah sangat terkenal Jadi pasti banyak banget orang yang akan pergi ke website ini untuk mencari apartemen Tetapi belum terlalu banyak orang yang tahu bahwa ebay juga menawarkan apartemen Jadi seperti website sebelumnya, kamu akan pergi ke ebayklineinskige Ini website-nya Yang kamu harus lakukan disini adalah kamu mencari what you do Itu artinya kamu mencari apa Kamu masukkan wonum untuk apartemen Kamu klik ini Dan disini kamu menaruh lokasi yang kamu bisa taruh kota Untuk contoh ini aku masukkan Berlin lagi Dan tentu yang berbeda dari ebayklineinskige dengan Immobilien Scout24 atau website sebelumnya Di ebayklineinskige ini tidak terlalu banyak filter yang kamu bisa pilih Kalau kamu ingat di website pertama dan kedua yang aku tunjukin Kamu bisa pilih berapa harga yang kamu mau bayar Areanya di mana, besar apartemennya berapa, berapa kamar yang kamu mau Tapi kalau di ebayklineinskige ini filternya lumayan straight forward Jadi kalau kamu sudah pilih Kamu lihat ini adalah apartemen yang mereka tunjukkan Jadi aku lihat yang ini misalnya Ini sepertinya adalah apartemen Kalau kita klik Ya, kamu bisa lihat disini Foto-foto dari apartemennya Informasi dari apartemennya Dan disini kamu kemudian bisa Menghubungi orang yang telah memposting-postingan ini Jadi seperti aku bilang ini Ebayklineinskige ini adalah alternatif yang sangat bagus menurutku Daripada website yang pertama dan yang kedua Karena belum terlalu banyak orang yang tahu Bahwa ebayklineinskige juga menawarkan apartemen Yang ketiga yang aku mau berikan adalah Wggesug.de Dan wggesug.de ini menurutku sangat pas Atau sangat cocok untuk kalian yang mau ke Jerman untuk sekolah Atau untuk kuliah Karena Wggesug ini adalah Ini mirip dengan Immobilien Scout atau Immovel Tapi mereka fokus untuk apartemen yang share dengan beberapa orang Jadi ini adalah websitenya Dan seperti website yang sebelumnya Ini juga lumayan mirip Jadi kamu mau masukkan kota yang kamu mau Disini aku masukkan Dusseldorf lagi Dusseldorf lagi Apartemen Satu kamar apartemen Atau rumah Jadi seperti kamu lihat disini mereka memang Skalanya lebih kecil untuk apartemen yang mereka taruh Mereka tidak memiliki apartemen yang memiliki tiga atau empat atau lima kamar Jadi kalau misalnya kamu mau ke Jerman Untuk pindah dengan sekeluarga kamu Dan kamu punya lima orang misalnya di keluarga kamu Aku nggak merekomendasiin kamu untuk cari apartemen disini Karena Wggesug ini memang hanya benar-benar untuk Orang murid atau orang single yang mencari apartemen Yang tidak terlalu besar Dan untuk jangka yang lumayan lebih pendek Dan seperti kamu lihat ini adalah apartemen yang keluar Harganya mereka taruh disini Dan kamu bisa scroll ke bawah Dan kalau misalnya kamu klik salah satu Kamu bisa mendapatkan informasi lebih detail dari apartemen ini Besarnya harganya Dan seperti kalian lihat harganya jauh lebih rendah Daripada Immobilion Scout atau ImmoVelt Dan website atau tempat dimana Aku juga merekomendasikan adalah Facebook Kalau sebelum kamu berangkat ke Jerman Aku sangat merekomendasikan kamu Untuk pergi ke Atau untuk buka Facebook kamu Dan mencari Facebook group Untuk tempat daerah dimana kamu tinggal Jadi kalau misalnya kamu ke Facebook kamu Facebook Dan kamu ke search button disini Kamu bisa cari misalnya Ya ini aku udah melakukan sedikit tes kemarin Wondung Supermittent Dusseldorf Atau apartemen yang disewa di Dusseldorf Kamu bisa cari aja disitu Di Facebook Dan kalau kamu search Akan keluar banyak apartemen yang orang-orang tawarkan Seperti eBay Klein Einziger Facebook ini biasanya Orang-orang yang menawarkan apartemen disini Adalah orang-orang privat Jadi kamu tidak harus membayar perusahaan Untuk membantu kamu Dan kamu juga waktunya akan lebih cepat Untuk bisa mendapatkan apartemen di Facebook Dan tempat terakhir yang aku rekomendasikan kamu Untuk melihat apartemen Adalah iklan-iklan yang ada di Tempat dekat kamu tinggal Jadi kalau misalnya kamu lagi belanja Belanja bulanan Biasanya di dekat kasir Mereka suka ada dinding kosong Dimana orang-orang bisa menaruh Hal apa yang mereka jual Dan sekitar 199% Orang yang menaruh Apartemen mereka di dinding iklan ini Adalah orang private Jadi seperti aku sudah bilang tadi Kalau kamu menyewa apartemen lewat orang private Akan lebih murah Dan juga akan lebih cepat Ya guys Jadi itu adalah videoku hari ini Dimana aku membicarakan tentang 5 tempat Dimana kamu bisa mendapatkan apartemen di Jerman Semoga video ini membantu Untuk kalian yang sedang mencari apartemen di Jerman Dan kita akan ketemu di video aku selanjutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya